Mari Tuan-Puan kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah riwayat hadis dikisahkan. Ketika itu Baginda tengah duduk berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Di antara para sahabat ada Sayyidina Umar, Usman, Ali, Abu Bakar, dan yang lainnya. Lalu kemudian Baginda bertanya kepada para sahabatnya. Wahai sahabatku. Taukah kalian? Siapakah hamba Allah yang mulia di sisi Allah? Para sahabat terdiam. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat berkata, Para malaikat Ya Rasulullah, mereka lah yang mulia. Baginda berkata, Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah. Dan mereka sentiasa bertasbih, beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia. Tapi bukan itu yang kumaksudkan. Lalu kemudian para sahabat kembali terdiam. Tiba-tiba salah seorang sahabat kembali berkata, Ya Rasulullah, tentulah para nabi, Mereka lah yang mulia itu. Nabi Muhammad tersenyum. Baginda berkata, Ya, Para nabi itu mulia. Mereka adalah utusan Allah di muka bumi. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia. Mereka mulia. Tapi ada lagi yang lainnya. Para sahabat terdiam, Tuhan-Tuhan. Tertanya, Siapa lagi orang yang mulia? Hingga kemudian salah seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, Apakah kami sahabatmu, Ya Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu, Ya Rasulullah? Bayangkan, Tuhan-Tuhan, Baginda memandang wajah sahabatnya satu persatu. Baginda tersenyum melihat para sahabat. Baginda berkata, Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia. Tentulah kalian mulia. Tapi ada lagi yang lainnya mulia. Para sahabat terdiam semuanya. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu bayangkan, Tiba-tiba Baginda Nabi Muhammad merundukkan wajahnya. Bayangkan, tiba-tiba Baginda Nabi Muhammad menangis di hadapan sahabat-sahabatnya. Para sahabat pun tertanya mengapa kau menangis, Ya Rasulullah. Lalu bayangkan Baginda mengangkat wajahnya. Terlihat bagaimana air mata berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Baginda berkata, Wahai saudaraku, sahabatku. Taukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah. Dan tahukah kalian? Mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka hidup tidak dekat dengan aku seperti kalian. Tapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabatku semuanya. Aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu. Mereka lah umatku. Bayangkan saat itu baginda Nabi Muhammad menitiskan air matanya. Semua sahabat menangis. Tolong katakan Tuhan Puhan. Siapa yang dirindukan baginda Nabi Muhammad? Siapa yang sentiasa didoakan oleh baginda Nabi Muhammad setiap waktu? Demi Allah sekarang tolong tanya diri kita masing-masing Tuhan Puhan. Silahkan Tuhan Puhan rundukan wajahmu. Pejamkan mata dan tanya ke dalam hatimu Tuhan Puhan. Sudahkah kau mencintai baginda Nabi Muhammad s.a.w. Tolong bayangkan siapa ikonmu selama ini Tuhan Puhan. Siapa ikon anak-anakmu selama ini Tuhan Puhan. Siapa idola saudara-saudaramu anak-anakmu saat ini. Lihatlah bagaimana anak-anak kita yang sudah melupakan baginda Nabi Muhammad. Mereka lalai kepada baginda Nabi Muhammad. Mereka tak ada lagi rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Mereka bangga dengan ikon artis-artis mereka. Mereka bangga dengan para pemain bola sepak yang mereka banggakan. Tolong katakan Tuhan Puhan. Sudah berapa lama kita lalai hidup di dunia ini. Sudah berapa lama kita tidak mendidih anak-anak kita. Untuk mencintai baginda Nabi Muhammad s.a.w. Walaihi wassalamu. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Tolong tanya diri sendiri Tuhan Puhan. Sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad. Sudahkah ada air mata yang berlinang kerana rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad. Sudah berapa lama kita lalai. Sudah berapa lama kita leka hidup di dunia ini. Sudah berapa lama kita melupakan baginda Nabi Muhammad s.a.w. Maka mari malam hari ini Tuhan Puhan. Mari malam hari ini. Kita hadirkan, kita hidupkan rasa cinta ini dalam hati. Semoga kelak di hari kemudian di padang masyarakat. Kita akan berkumpul. Bersama baginda Nabi Muhammad s.a.w. Terima kasih telah menonton!